Selamat datang kembali di sesi belajar menggambar grafik dengan mempergunakan bahasa pemrograman. Pada kali ini kita akan mencoba belajar menggambar dengan menggunakan bahasa pemrograman. Cuma yang digambar di sini adalah gambar untuk grafik suatu fungsi. Nah pada bahasa pemrograman saya kali ini gunakan seperti biasanya yaitu Lazarus. Bagi yang memiliki Delpy juga bisa digunakan di sana. Pertama perangkat komponen yang diperlukan adalah ini T-Image. T-Image ini digunakan untuk tempat coret-coret gambarnya atau kanvasnya. Yang kedua ada dua buah T-Edit untuk menerima masukan nilai frekuensi dan amplitude sinyal yang mau digambar. Nah yang ketiga, oh T-Image, bukan ini salah. Ini adalah T-Button, keliru ini bukan T-Image. Yang digunakan kalau di klik akan memanggil proses. Dan yang keempat adalah T-Checkbox. Untuk opsi hapus gambar atau gambarnya mau dibuat tumpang tindah atau overlay. Nah fungsi yang dipergunakan pada T-Image yaitu nanti image 1 canvas rectangle. Yang digunakan untuk menghapus isi canvas. Jadi dikosongkan dulu atau clear screennya dulu, clear canvasnya baru digambar ulang. Nah yang kedua adalah image 1 canvas pen color. Jadi warnanya yang digunakan untuk gambar grafik berwarna apa. Nah berikutnya adalah fungsi atau prosedur move to. Jadi untuk memindahkan ujung pena ini ke suatu posisi XY. Nah terus kalau mau menggambar atau mencoret garis di canvas menggunakan perintah line 2. X, Y yang mana yang akan digambar. Jadi garis akan diambil dari titik terakhir jadi move to menuju ke line 2. Tapi kalau sudah pernah ada line 2 maka nanti akan ke X, Y titik-titik berikutnya. Baik selanjutnya untuk ukuran canvasnya. Di sini untuk percobaan canvasnya diambil pada ukuran 882 piksel x 400 piksel. Nah dimana ukuran 882 ini dikaitkan dengan sampling rate atau laju cuplikan untuk ADC dan DACnya suatu soundcard yang ada di perangkat komputer. Nah ini tujuannya supaya nanti bisa dikembangkan ke arah percobaan dengan sinyal audio. Jadi saat ini mungkin hanya gambarnya dulu nanti pengembangannya ke sinyal audio. Jadi mungkin menggambar bentuk sinyal apa, suaranya kira-kira seperti apa. Sehingga nanti juga bisa dianalisa spektrumnya seperti apa saja. Nah terus untuk tinggi canvasnya ini saya ambil 400 piksel. Jadi nanti 200 piksel untuk nilai positif dan 200 piksel untuk nilai negatifnya. Nah terus untuk pertama kali mungkin kita akan mencoba menggambar grafik sinyal sinusoidal dulu. Di mana ini harusnya Y kecil ya kalau fungsi Y sama dengan, Y fungsi T sama dengan A kali sinus 2 kali P kali F kali T. Di mana A nya amplitude, P nya 3,14 berapa itu konstanta, konstanta untuk perhitungan lingkaran biasanya. Terus F adalah frekuensi yang mau digambar dan T nya waktu. Ini nanti kaitannya juga dengan jumlah sampling yang ada mungkin dikaitkan dengan DSP atau digital sinyal processing. Tapi sementara kita gambar ke canvas yang ada dulu. Nah baik yang di programnya memerlukan suatu proses yaitu proses perulangan dari untuk nilai X atau nanti juga bisa X bisa T di mana nanti nilainya akan bergerak dari 0 sampai 881 Karena kanvasnya berukuran 882 Nah berikutnya kita langsung masuk ke IDE nya programming saja untuk melihat yang lebih detail di mana ini di mana ini form nya tadi bersembunyi nah ini ini ada label jadi menggunakan standar menggunakan T label ini untuk memberikan text untuk memberikan ke pengguna jadi disini ada label satu untuk memberikan informasi frekuensi yang kedua untuk amplitude untuk memberi judul pada T edit yang digunakan untuk masukkan jadi T edit nya menggunakan mana ini ini T edit yang difungsikan untuk satu untuk masukkan frekuensi jadi saya beri namanya diganti edit frekuensi dan yang kedua untuk edit amplitude nah untuk merubahnya dapat dilakukan pada bagian properties name nanti namenya oh bukan button ini yang nah ini edit amplitude kalau saya ubah ke sini ini edit frekuensi nanti bisa dirubah sesuai dengan disesuaikan apakah frekuensi apakah apa nah sementara menggunakan nama edit frekuensi dan edit amplitude terus ini check box nya ini CLS untuk clear screen jadi nanti ini difungsikan apakah setiap kali gambar kanvasnya dihapus apakah gambarnya akan di apa ya ditumpuk nah ini untuk T image nya image 1 ini berada pada tab additional nah ini T image nah ini fungsinya untuk menggambar untuk coret-coret gambar pada form yang dibuat dengan Lazarus ini berikutnya supaya program bisa dijalankan disini dipicu dengan kalau ada tombol yang ditekan ini saya menggunakan T button jadi standard button T button namanya saya ganti menjadi btnplot nah ini kalau ditekan dia akan masuk ke nah ini alat liru ini dihapus dulu nah ini akan masuk ke implementasi isinya programnya apa saja nah ini saya nambahkan beberapa variable yang nantinya dipergunakan untuk menggambar menggambar grafik nah disini ada I untuk perulangannya X dan Y ini untuk perhitungannya A, F, T jadi A nya untuk amplitude F nya frekuensi T nya untuk waktu yang nanti kalau pas gambar dibawa ke nilai X dan Y karena T kanvas taunya adalah koordinat X dan Y nah disini ada in X dan in Y nilainya berupa integer ini nanti digunakan untuk menggambar pada ini X dan Y pada koordinat layar karena koordinat layar berupa integer bukan floating point atau bukan bilangan yang ada komanya bilangan real nah disini dimulai dengan mendefinisikan pennya jadi warna penanya saya gunakan warna kuning dan warna brush nya dari mana nanti kalau pas di clear screen warnanya apa sementara saya gunakan warna hitam untuk warna latar belakangnya nah disini ada if checkbox cls dicentang jadi ini checkbox cls maka nanti layarnya dihapus dengan ini image canvas rectangle image 1 rectangle nya ukuran ukuran kotaknya berapa nah kemudian oh ini bukan 100 tapi karena tadi sekotaknya saya berbesar berarti jadi ke 200 ini untuk menentukan titik awalnya dulu nah terus disini ada f sama dengan string to float edit frequency.txt fungsinya ini untuk memasukkan teks yang dimasukkan oleh pengguna jadi teks untuk masukkan frekuensi dikonversi ke bilangan floating point dimasukkan ke dalam variable f atau frekuensi nah disini untuk amplitude juga edit amplitude ini nanti dikonversi ke floating point dan dimasukkan ke dalam variable a atau amplitude nah berikutnya ini adalah proses perulangannya disini berulang dari 0 sampai 881 karena tadi panjangnya adalah 882 dimana 882 adalah 1 per kalau tidak salah sekitar 1 per 50 dari nilai sampling rate pada soundcard yaitu sebentar 4,1 kHz nah terus disini untuk perulangannya dimana x dan y saya gunakan sama jadi disini x nya menggunakan i kaitannya nanti dengan koordinat layar dan x nya saya mengasukkan sebagai t disini sebagai t untuk fungsi waktu kalau nanti digunakan untuk digitalnya processing yang sederhana nah disini untuk menggambarkannya karena ada satu apa ya satu window atau window untuk suatu cendela jadi kalau satu window nya nanti isinya satu gelombang maka disini akan dibagi dengan ada berapa sampling pada pada satu window tersebut ini window nya karena tadi selebar 882 maka disini t nya dibagi 882 nah ini adalah rumusnya sin 2pft ini yang kaitannya dengan slide yang tadi ini ya y fungsi t sama dengan a kali sin 2pft ini yang tadi sudah ada amplitude ada frekuensi ada waktu ada pi nah kita masuk lagi ke ini ke Lazarus IDE nya nah ini untuk perhitungannya terus setelah ada hitungannya karena layar itu nilainya integer maka harus ada proses perubahan dari bilangan x x nya disini x dan y nya berupa double atau floating point dikonversikan menuju integer itu menggunakan apa ini sintak atau comment round atau perintah round pembulatan jadi nanti dibulatkan ke integer yang terdekat nah kalau sudah siap x dan y nya maka siap untuk diplotkan ke layar jadi menggunakan sintak image 1 canvas line 2 posisi x nya terus disini ada 200 minus y 200 ini adalah titik tengah dari ini ketinggian t image nya terus disini ada negative in y karena pada t image pada apa layarnya komputer itu x x koma y yang 0,0 ada di pojok kiri atas semakin ke kanan x nya semakin besar semakin ke bawah y nya semakin besar sehingga supaya kalau digambar x y nya positif maka disini ini menggunakan pengurangan jadi 200 dikurangi in y nya in y nya dimana tadi proses rounding dari 200 kali y nah itu tadi untuk listing atau kode program nya ada hanya pendek ada beberapa baris nah tinggal kita coba untuk running program nya sekarang nah kita compile dulu nah ini target project 1 exit tunggu sebentar mungkin masih proses ada error nah ini sudah compiling sambil nunggu sambil lihat-lihat layarnya atau mungkin kembali ke kode program dulu nah kode program nya saja mana ini running nya belum muncul masih ditunggu dulu kok lama ya nah ini sudah sukses tinggal menunggu sebentar lagi nah ini sudah nah ini input nya frekuensi nya 1 amplitude nya 0,8 kita coba plot kita tekan button plot nah ini hasilnya terus kalau kita ganti 2 harusnya ada 2 gelombang dan 2 lembah sementara cls box nya saya biarkan dulu ini kalau di plot akan menampilkan gelombang yang kedua dan kalau ada yang ketiga akan muncul gelombang sinis yang ketiga nah supaya tidak tumpuk-tumpuk seperti ini maka setiap kali menggambar dapat juga dilakukan dengan melakukan clear screen atau menghapus layar disini ada checkbox cls jadi mau dihapus apa tidak jadi kalau dihapus hasilnya nanti hanya grafik yang dipilih saja kalau frekuensi 3 seperti ini jadi kalau 5 nanti ada ada 5 puncak dan 5 lembah begitu juga nanti kalau semakin banyak misalnya 50 semakin rapat tapi semakin sulit untuk di dilihat nah ini 20 ini untuk amplitude nya jadi kalau ini amplitude nya dibuat kecil ya otomatis mengecil nanti kalau dibuat dengan nilai yang agak besar mendekati atau 1 berarti ya full seperti ini nah ini merubah amplitude nya nah mungkin bagi yang belajar di dunia telekomunikasi nanti dapat dikembangkan untuk membuat suatu modulasi amplitude atau yang dikenal dengan AM atau amplitude modulation di mana amplitude nya berubah-ubah nanti arahnya akan menggambar kesana cuma sementara kita coba untuk menggambar grafik yang statik dulu nanti pengembangnya akan dilanjutkan pada sesi-sesi berikutnya berikutnya baik baik sementara itu untuk contoh-contoh ini pembuatan program sederhananya nah ini mungkin listing nya kalau untuk di cek dulu ini yang ini sudah sudah disediakan secara otomatis oleh Lazarus yang diketik hanya ini ya tambahan variable dan kode-kode programnya nah baik sementara itu dulu untuk latihannya dan pada penutupan sesi online ini saya ucapkan terima kasih sampai jumpa lagi pada sesi-sesi berikutnya